PEMUDA PANCASILA PEMUDA PANCASILA ini berada dari Sabang sampai Merauke. Mereka mempunyai latar belakang yang berbeda. Dan mereka harus dibentuk dalam satu bentuk karakter. Nah karakter-karakter apa sih yang Mas Edy bisa sampaikan sehingga mereka terbentuk sesuai dengan harapan dari BPK? Silahkan Mas Edy. Ini pertanyaan yang pada waktu yang tepat. Kalau ini kira-kira satu bulan lalu ditanyakan, saya masih belum memiliki konsep, belum memiliki metodologi yang tepat sesuai dengan keinginan ketuamu kita. Karena sudah jelas beliau menginginkan kader pemuda Pancasila harus memiliki kekasan kepada dirinya. Harus memiliki karakter seorang pemuda Pancasila seperti apa. Jadi melalui pencarian kita bersama-sama itu dibanding kepada ormas-ormas yang ada, ormas-ormas yang sejajar dengan kita. Misalnya Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah. Tetapi kembali lagi, disana itu ormas keagamaan. Kita harus kembali kepada kita bahwa pemuda Pancasila adalah penjaga, benteng Pancasila, guardian abadi. Itu yang harus kita pertahankan. Seperti apa jiwa atau karakter pemuda Pancasila yang baik? Saya diajak oleh Ketua Bidang Kadarisasi, Bung Habib, berkunjung kepada salah satu Dewan Pakar kita. Bapak Dr. Ari Ginanjar yang memiliki konsep SQ165. Ini sinergi yang luar biasa. Di satu sisi, beliau memiliki metodologi yang islami. Kemudian di sisi yang lain, beliau memiliki metodologi yang nasionalis. Karena platform kita adalah ormas nasionalis, tetapi tidak meninggalkan religius. Maka kita bersinergi. Dan ada satu rahasia yang sebetulnya memang ini belum-belum boleh. Belum boleh di ini, belum boleh dirilis. Tapi demi TVBP3, 3C. Mintanya cuannya cepat-cepat jadi kita, waduh. Saya baca, ketika saya datang menerima undangan ke sana, diajak oleh Bung Habib. Saya menemukan satu monumen yang konon katanya, fondasinya itu, dari batu yang paling keras. Batu granit yang paling keras. Dan dijadikan fondasi, kemudian ada satu, apa namanya, prasasti. Di situ ada tulisan tujuh budi utama. Tujuh, bukan lima. Pancasila lima ini tujuh. Luar biasa. Iya, tetapi tujuh ini adalah implementasi daripada sila pertama. Ketuhanan yang mahasiswa. Ya, dari ketuhanan yang mahasiswa itu, kalau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka sila-sila berikutnya akan termatup di dalamnya. Karena apa? Hubungan kita vertikal. Nah, kemasan yang sangat menarik oleh Pak Dr. Ari Kinanjar. Salam hormat. Tujuh budi utama saya bacakan yang pertama. Jujur. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, visioner. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, kerjasama. Yang keenam, adil dan peduli. Dan ini sudah ada sebetulnya di seluruh kader pemuda Pancasila yang selama ini bergerak. Hanya saja kemasannya belum ada. Sehingga untuk membumikan tujuh ajaran ini yang bersumber kepada sila pertama ketuhanan yang mahasiswa, itu tidak ada bentuknya. Ibaratnya kita beli apa? Singkong ya? Singkong. Singkong. Bahasanya biar sama. Singkong. Singkong itu kalau kita beli sekilo, berapa om? Lima rebu. Ya. Om angkat sedikit singkong, masukin penggorengan, dipotong, sudah naik harganya. Dari lima ribu menjadi sepuluh ribu. Om agak elitan dikit, digosok sisir kecil, padahal jadi lebih sedikit, tipis, digoreng, kemudian dikemas. Naik lagi harganya. Yang satu kilo bisa menjadi beberapa tempat. Nah ini bisa jadi konsep BP3. Ada satu teori yang saya padukan dari pengalaman kehidupan. Bahwa di dalam sebuah pendidikan ataupun dalam sebuah kegiatan, kalau kita menjual mentah apa adanya, tidak akan pernah bernilai tinggi tanpa diolah. Nah inilah makanya saya berterima kasih sekali kepada Bung Habib yang sudah memfasilitasi pertemuan dengan Pak Dr. Ari Gilanjar dan Pak Iman untuk saya mau izin memasukkan konsep beliau ke dalam pola pendidikan di Pemuda Pancasila. Tadi ada satu yang saya sentil nanti di BP3 mungkin bisa yang bisa diserap dalam sebuah produk. Mungkin BP3 juga ada produk pertanian segala macam. Ada satu konsep petik, olah, kemas, dan jual. Itu akan menaikkan value edit kita. Demikian juga di pendidikan. Jadi ketika sebuah program tidak dikemas dengan baik akan menjadi biasa. Tidak akan menjadi perhatian orang. Tetapi begitu dikemas baik maka orang akan angkat topi. Karena orang angkat topi kita tentu harus ikut angkat kepala sebagai sebuah penghormatan. Seperti itu Om. Jadi ke depan kita akan membuat sebuah konsep sinergi antara pemikiran Dewan Pakar dan pemikiran Ketua Umum yang kita sajikan di BPK kita siap salah kalau ada hal-hal yang kurang di dalam proses tapi kita tetap terbuka menerima kritik. Tetapi lebih terbuka lagi apabila kritik itu diikuti dengan saran. Ini merupakan sebuah solusi. Mari kita ciptakan calon pemimpin-pemimpin di negeri ini dari unsur Pemuda Pancasila. Karena sahabat saya Bung Arsyat Rasid ini mendeklarasikan diri sebagai Ketua Kadin di dalam pemilihan Munas saya akan datang. Beliau kebetulan adalah Wakil Ketua Umum di organisasi yang saya pimpin. Jadi konsekuensi logisnya adalah saya harus mendukung beliau. Kalau Ketua Umum yang mendukung beliau berarti setiap komponen aktivis kader pengurus Pemuda Pancasila yang ada di Kadin atau di asosiasi wajib untuk memilih beliau. Anggota saya yang menjadi pengurus menjadi pimpinan Kadin-kadin di daerah atau asosiasi yang mempunyai happy saya instruksikan untuk memilih Bung Arsyat. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini menarik ya Mas Sebi memberikan kesempatan BP3 yang kali pertama bocoran terkait dengan tujuh budi utama. Utama. Yang pertama tadi adalah jujur. Kedua adalah bertanggung jawab. Ketiga mempunyai visi ke depan sesuai dengan tema kita. Bagaimana memajukan pemuda Pancasila untuk menghadapi masa depan. Tiga tentunya jika kita mempunyai visioner kita harus berdisiplin. Disiplinkan diri. Pemuda Pancasila kaya terhadap jejaring. Oleh karena itu patut kita bekerja sama dengan siapapun. Dengan ormas lain, lembaga, institusi, dewan pakat ataupun dengan masyarakat dibawa. Karena kerjasama ini mempunyai satu niatan untuk kebaikan. Lalu tentunya kita harus bersikap adil. Yang terakhir cukup menarik nih. Mampukah kita peduli? Peduli itu berarti kita saling satu sama lain saling menghormati dan saling menghargai. Bagaimana pemuda Pancasila maju dengan satu cara adalah peduli terhadap lingkungan. Jika kita peduli maka mereka akan berbondong-bondong datang ke organisasi masyarakat pemuda Pancasila. Kembali lagi tadi masih disampaikan 10 juta adalah waktu. Bukan angka yang tidak mungkin. Mental block kita hilang seketika. Namun ada satu pertanyaan ini di saya yang mengganjal. Kita dari awal telah mendengar cerita yang luar biasa bagaimana BPK di bawah naungan Mas Edy membangun secara sabar dan gigih tanpa pamrih sehingga menjadikan BP3 yang dipandang bukan saja di MPN tapi di MPW juga di MPC dan juga di PAC tapi kita tidak paham sebenarnya siapa sih Mas Edy ini silahkan Mas Edy membongkar cerita sedikit rahasianya tadi rahasia sudah dimunculkan sekarang ini karakternya seperti apa ini Mas? Iya ini yang agak memberatkan sebetulnya karena sebetulnya lebih baik kita ini memberikan contoh daripada memberikan petua kembali lagi satu contoh lebih baik daripada seribu petua nah yang ada di depan pemirsa depan Baruno ini PP preman pensiun jadi preman pensiun tadi saya sampaikan sekilas tahun 90 saya datang ke Jakarta dengan bekal S3 kemudian sempat menjadi dokter mondok di kantor itu merupakan sebuah semangat untuk merubah nasib hijrah dari orang kampung menjadi orang kota menjadi orang kota ternyata tidak gampang tetapi juga tidak sulit tergantung kepada mental blocking kita sempat saya jalanin kehidupan siang malam tengah malam menjelang pagi ini kenapa satu rangkaian ini sebetulnya orang biasa sebut malam tapi karena terlalu panjang saya mengalami dari malam tengah malam sampai menjelang pagi itu kehidupan yang saya alami dibalik kerja formal saya yang punya cita-cita harus bisa menjadi orang besar dibalik kerja informal saya juga harus punya cita-cita bermanfaat untuk orang lain karena tidak akan lebih mulia orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri makanya tadi Om Baruno menyampaikan peduli itu yang susah jadilah kita semua ada bermanfaat untuk orang lain dengan melalui perjuangan yang panjang setelah menjadi seorang urbanisasi ya dulu ini cukup dikenali jaman Pak Harto urbanisasi saya hidup di Jakarta kemudian mengalami perjuangan pernah bekerja di sektor formal juga di salah satu klinik swasta di Jakarta kemudian di salah satu pabrik air minum di Jakarta yang besar setelah itu saya turun di lapangan nah selama turun di lapangan ini saya memahami bahwa pendidikan itu penting sehingga saya mulai mengenyam pendidikan yang formal setelah kehidupan pendidikan apa pendidikan informal yang saya dapatkan tahun 2006 saya mulai menata lebih baik lagi saya masuk kuliah S1 karena background saya yang PP tadi saya ingin tahu hukum itu seperti apa dan ternyata pendidikan itu asik asik untuk memberikan pemahaman kepada kita untuk mencari pengalaman tanpa harus mengalami kemudian sampai tuntas sampai S3 yang sebenarnya Alhamdulillah dan pada masa sekarang saya dipercaya untuk menjadi pelayan sebuah yayasan yang memiliki lembaga pendidikan universitas yaitu Universitas Hidnohaldun saya sebagai pelayan utama di sana kalau bahasa kerennya om tua umum Alhamdulillah jadi di depan Om Baruno BP3 dan pemirsa semua saya mengajak mari kita tingkatkan kualitas hidup kita dengan pendidikan non formal yang ada di BP3 dan pendidikan informal yang ada di Universitas Hidnohaldun untuk pemuda Pancasila kader diberikan keluasaan apalagi dalam waktu tidak lama kita akan bekerja sama dengan mencari pahala itu sama-sama kita lakukan untuk membentuk bangsa ini menjadi bangsa yang berkarakter melalui pendidikan yang sudah kita sediakan memang orang selalu berpikir sekolah itu mahal tapi di Universitas Hidnohaldun Jakarta tidak yang di Jakarta yang di daerah boleh kirim tapi urusan makan urusan tempat tinggal nanti kita mengarahkan tapi untuk pendidikan kita memberikan keleluasaan jadi silahkan inilah profil saya Umar Uno dengan segala hormat dengan segala kekurangan tampilan yang mungkin tidak tidak apa eksklusif tapi saya lebih senang hidup apa adanya silahkan baik terima kasih Mas Redi kisah yang menarik kisah ini tidak dapat diulang kembali namun perjalanan ke depan menjadi kisah baru kisah baru satu diantaranya 10 juta sudah di tangan kedua kader-kader pemuda Pancasila menjadi kader-kader unggulan ketiga kader-kader BP3 menjadi kader-kader entrepreneur yang dapat membanggakan bukan saja Ormas pemuda Pancasila tapi membanggakan Indonesia mewarnai semua bukan saja Indonesia namun bentuk-bentuk diaspora kita bisa mengisi untuk kebaikan bersama dan terakhir yang saya dapat dari Mas Edi adalah kita maju bersama bangga bersama ini hari ini saya terinspirasi dan semoga apa yang disampaikan Mas Edi dapat menggugah pemirsa BP3 TV menjadikan bagian dari kemajuan bersama di MPN MPW MPC PAC ranting ataupun anggota yang ingin bergabung marilah kita bergabung oleh karena itu saya dengan sepenuh hormat atas nama ketua BP3 dan pimpinan saya mengucapkan banyak terima kasih Mas Edi dan apa yang kita dengar ini baru awal dari cerita Mas Edi ikuti cerita-cerita berikutnya dari Mas Edi yang lebih menarik BP3 punya cerita salam 3C cari cuan cepat terima kasih Mas Edi terima kasih selamat menikmati Terima kasih Terima kasih